Resep udang balon yang viral di TikTok, dijamin melembung. Baru-baru ini, netizen dihebohkan dengan kehadiran kuliner viral udang balon. Udang balon merupakan sajian udang goreng yang tampilannya unik lantaran kulit tepungnya mengembang seperti balon. Bohominya makanan ini bermula dari para influencer yang membagikan konten cara membuat udang tepung balon. Salah satunya adalah TikToker Mursid yang beberapa kali melakukan percobaan membuat udang balon namun gagal. Netizen semakin penasaran apakah memang sesulit itu membuat udang dengan tepung menggelembung sempurna seperti balon. Oleh karena itu, banyak yang ingin mencoba resep udang balon sendiri di rumah. Sekilas mungkin pembuatannya terlihat mudah, namun cara memasak yang salah bisa membuat udang tidak mengembung. Dalam praktiknya, penting untuk memerhatikan suhu minyak ketika menggoreng udang. Sebab minyak yang tidak panas bisa membuat udang menempel di dasar panci. Sebaliknya, jika minyak terlalu panas, udang bisa retak alih-alih menggelembung. Untuk membuat udang balon, dibutuhkan beberapa bahan seperti udang mentah yang sudah dikupas kulitnya dan dibuang kotorannya, adonannya, jahe, garam, dan bubuk lada putih. Sedangkan adonannya menggunakan tepung terigu, baking powder, tepung maizena, tepung kentang, air, putih telur, dan minyak sayur. Beralih ke cara pembuatan, cairkan udang beku dari lemari es kemudian bilas dan keringkan dengan handuk dapur. Selanjutnya rendam udang bersama jahe, garam, dan bubuk lada putih yang sudah dicampur rata. Ke bagian adonan, campurkan tepung terigu, baking powder, putih telur, tepung kentang, tepung maizena, dan air ke dalam mangkuk kemudian kocok hingga menyatu. Masukkan setengah cangkir minyak sayur ke dalam adonan dan aduk sampai tekstur adonan menyerupai saus custar. Setelah 30 menit pasca direndamnya udang bersama bumbu, mulai panaskan minyak di atas api sedang. Celupkan udang ke adonan sampai batas ekor dan goreng di suhu 176-190 derajat Celcius. Ketika udang mulai mengembang dan berwarna golden brown, angkat kemudian tiriskan. Pindahkan ke piring saji dan udang balon siap untuk dinikmati. Udang balon akan lebih nikmat disajikan dengan saus atau bumbu rempah untuk cocolan. Selamat mencoba resep udang balon viral kali ini. Terima kasih telah menonton!